Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Nizar Ali melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama Surabaya di Asrama Haji Sukolilo Sabtu pagi. Kloter pertama asal Surabaya yang diberangkatkan berjumlah 446 calon haji dan 4 petugas panitia penyelenggara ibadah haji. Asrama haji Embarkasi Surabaya akan berangkatkan 38 kloter calon haji. Kementerian Agama meminta calon haji selalu menjaga kesehatan dan ketertiban saat menjalankan ibadah mengingat kondisi di tanah suci berbeda dengan di tanah air. Informasi proses pemberangkatan jemaah calon haji dari Embarkasi Surabaya Jawa Timur kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Asrama Haji Sukolilo. Alfian hari ini total ada berapa kelompok terbang yang akan diberangkatkan setelah tadi kloter pertama sudah berangkat? Ya Outred dan juga saudara praktis hari ini hanya ada satu kloter atau kelompok terbang yang diberangkatkan dari Bandara Juanda menuju tanah suci Mekah yaitu kloter pertama yang datang kemarin ke Embarkasi Surabaya pada tanggal 3 Juni 2022 berasal dari Tuban sebanyak 446 orang yang ditambah dengan 4 petugas kloter sendiri. Pantuan kami di Asram Haji Sukolilo Surabaya saat ini juga sudah datang untuk yang kloter kedua masih tetap berasal dari Tuban sebanyak 150 orang, dari Bojonegoro 276 orang dan juga dari Surabaya 20 orang total ada sekitar 446 orang dan juga ditambah lagi dengan petugas kloter sebanyak 4 orang yang nantinya Ogre dan juga saudara akan diberangkatkan melalui Bandara Juanda menuju Arab Saudi begitu pada besok sekitar pukul 12 lebih 40 siang. Seperti itu Audrey. Api yang kalau di kloter pertama ini banyak calon jemaah atau jemaah calon haji ini yang merupakan warga Jawa Timur bagaimana dengan kloter-kloter kebesokan harinya? Apakah semuanya masih sama dari wilayah Jawa Timur atau justru ada yang dari luar Jawa Timur? Ya Audrey total ada 38 kloter yang akan berangkat melalui Embarkasi Surabaya mulai dari tanggal 4 Juni kemarin hingga tanggal 2 Juli 2022 mendatang. 38 kloter ini akan berkala diberangkatkan melalui Bandara Juanda tidak hanya jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Timur dan juga sekitar ini namun juga ada JCH atau jemaah calon haji yang berasal dari Bali, NTT bahkan juga Palembang yang nanti akan berangkat berangsur-angsur. Total sekitar 16 ribu orang jemaah calon haji akan berangkat melalui Embarkasi Surabaya pada tahun ini dan ada sekitar 1 hingga 2 kloter perharinya yang akan datang ke Embarkasi Surabaya atau Asram Haji Sukolilo Surabaya untuk melakukan proses pengecekan dokumentasi, kesehatan dan juga menginap selama satu malam untuk sebelum akhirnya nanti akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Seperti itu, Audrey. Tidak hanya warga yang berasal dari Jawa Timur tapi warga dari luar Jawa Timur juga berangkat ke Tanah Suci melalui Embarkasi Jawa Timur. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV Alfian Rahman.